Mendengarkan musik hip-hop dengan lirik bahasa Inggris sudah biasa, tapi ini ada juga musik hip-hop urbahasa Jawa yang banyak digemari warga Jakarta ternyata. Nah ini memang faktanya, tiket konser Jogja Hip-Hop Foundation yang digelar selama 2 hari di Taman Ismail Marzuki, laris terjual. Saya penasaran, Nana, seperti apa? Nana, boleh memperagakan sedikit bahasa Jawa? Aduh, kita langsung lihat saja ini. Kita langsung saja lihat ya. Siapa bilang lagu hip-hop dalam bahasa Jawa tidak populer di telinga anak muda masa kini? Buktinya, tiket konser Jogja Hip-Hop Foundation yang diselenggarakan 27-28 April 2012 ini habis terjual. Konser yang digelar di Taman Ismail Marzuki tersebut bertajuk New York Arto, orang Jawa ngerap di New York. Konser diramaikan oleh sejumlah artis pendukung seperti Kua Etnica, Soimah Pancawati, Butet Karter Jasa, Saikoji, dan Iwake. Sementara yang bertindak sebagai direktur musik adalah Jaduk Ferianto. Konser ini menunjukkan bahwa JHAF itu ada di Indonesia, karena banyak juga yang gak kenal JHAF Foundation itu sendiri. Sebelum, nah disini kan dia kontur ke luar negeri, ke New York. Nah, karena itu kita membuat konser ini untuk mengenalkan JHAF itu sendiri di Indonesia. Bukan hanya musik hip-hop yang disuguhkan, namun terdapat pagelaran wayang dengan dalang kicatur benyek kuncoro. Konser dengan durasi tiga jam ini begitu apik dalam memadukan musik unsur tradisional dengan modern. Sehingga tak aneh, para penonton sangat terhibur. Apalagi diselingi banyulan-banyulan berbahasa Jawa dari seluruh artis pendukung yang sering mengundang gelak tawa para penonton. Jogja Hip-Hop Foundation sendiri didirikan oleh Marzuki Muhammad sejak tahun 2003. JHAF kini menjelma sebagai sebuah kelompok musik hip-hop asal Jogjakarta dengan ciri khas berbahasa Jawa. JHAF terdiri atas skill DJ, Jahanam, dan Rotra. Dari Jakarta, Tiara Gusina, Sabli TV One menghabarkan.